Boncap Camel dan Bilkis Belkis membelai pipi gembol sang anak Bilkis dengan telatan membuka kancing baju piamanya Lalu memposisikan ujung dadanya tepat di mulut Bella Kamu cantik banget sih sayang Nanti waktu gede jangan cantik-cantik kali ya Karena mama takut kalau papa lebih menyayangimu daripada mama Ujar Bilkis tersenyum manis menekan hidung mancung putirannya itu Camel yang baru saja keluar dari kamar mandi Tak sengaja mendengarnya pun tersenyum geli Karena Bilkis benar-benar posesi padanya Dia juga tahu Bilkis benar-benar menyayangi Bella Bahkan pernah sekali Bella demam membuat Bilkis kalang kabut Bahkan ia sampai tidak tidur selama sehari semalam Hanya untuk menjaga Bella Kamu tetap nomor satu di hatiku loh Percayalah padaku Cuma kamu satu-satunya ratu di hatiku Balas Kemal memeluk tubuh Bilkis dari samping Hati Bilkis berdelsir ketika mendengar ucapan Kemal Entah mengapa ia begitu Sangat mencintai Duda seperti Kemal Benar kata ama-ama Kalau Duda itu lebih menggoda dan hot Batin Bilkis tenang Tentu saja Bilkis percaya Habi Karena kalau saja ada ratu lain yang berani masuk ke dalam hatimu Maka dia harus menyiapkan nyawa cadangan Karena aku akan menyuruh Kedua Al Gojoku Berain dan berian untuk memotong pahanya jadi tiga bagian Jelas Bilkis dengan mata yang tajam Membuat Kemal terkegageli Memang kenapa pahanya yang harus dipotongkan Dimana-mana yang dipotong itu leher loh Tanya Kemal menciup gemas pipi Bilkis Yang semakin cabai efek dari menyusui Membuat tubuh Bilkis lebih berisi Karena dia itu pelakor Habi Dan paha pelakor itu lebih montok dan menggoda Jadi Bilkis tidak mau kalah Habi Sampai tergoda dengan paha pelakor Terang Bilkis dengan biber yang mau rucut Membuat ibu satu tiga anak itu semakin imut Aku tidak peduli seberapa montok paha pelakor Karena pahamu lebih montok dan enak seperti paha ayam Goda Kemal membelai paha mulus Bilkis Habi jangan pancing Bilkis sekarang Karena Bella masih mimi Bisa-bisa Bilkis minta jatah sekarang Sambil menyusui Bella biar kita bisa merasakan sensasi yang berbeda Balas Bilkis tersenyum mesum membuat Kemal was-was Ia kembali menarik tangannya dari paha Bilkis Bisa gawat bila itu terjadi Batin Kemal khawatir Hehehe nanti saja minta jatahnya Lob Karena sekarang Bella masih kehausan Ucap Kemal menjaga jarak dari Bilkis Au sakit Pokik Bilkis dengan air mata yang turun Tanpa permisi membasahi pipinya Yang membuat Kemal khawatir Lob kamu kenapa? Tanya Kemal panik menangkupi pipi Bilkis Bella menggigit dada Bilkis Au hik sakit sayang Tangis Bilkis menggigit bibirnya Mana rasa sakit yang bagaikan tersengat listrik di ujung dadanya Kemal dengan gerak cepat mengambil Bella Dan melepaskan mulut Bella dari dada Bilkis Sayang kenapa kamu gigit dada mama? Apa kamu tidak kasian sama mama muhem? Tanya Kemal dengan suara tegas Membuat bayi munggel itu seakan tahu Kalau dirinya sedang dimarahi Oek, oek, oek Tangis Bilkis melengking membuat Brian tak sengaja lewat terkejut Tok, tok, tok Papa ini Brian Teriaknya dari luar Masuk Brian masuk ke dalam kamar orang tuanya dengan raut wajah khawatir Apalagi melihat Bilkis yang menangis begitu juga dengan Bella Mama dan Bella kenapa, pa? Tanya Brian khawatir Sayang kamu gendong adikmu dulu ya Karena papa mau ubati mama yang sedang sakit Bella skemal diangguki oleh Brian Boca yang hampir berumur 8 tahun itu pun menggendong sang adik dengan telaten Dan ajaibnya Bella langsung terdiam Bahkan ia tersenyum seraya menupuk pipi Brian Mama sakit apa, pa? Tanya Brian penasaran Bimbi mama digigit sama Bella Sekarang bawa Bella main di kamar Kalian jangan lupa pupuk bokongnya agar dia tertidur pulas Ujar Kemal membuat Brian mengerti Setelah kepergian Brian dan Bella Kemal segera mencari opak ketiga kau untuk mengebati dada Bilkis yang bengkak Mata Kemal terkejut ketika melihat luka dada Bilkis yang menganga Apa Bella sering menggigit ini, lop? Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Astagfirullah ya Allah Dua-duanya ini sudah membiru, lop? Tanya Kemal bertubi-tubi membuat Bilkis tersenyum di salah-salah tangisnya Bella sudah besar Giginya sudah mulai tumbuh, Habi Mungkin tidak akan lama lagi dia akan bisa berbicara seperti Ana dan Olap Bahas Bilkis tersenyum manis membuat hati Kemal merasa hangat Indika kasih sayang seorang ibu saat anaknya sudah mulai tumbuh gigi Dan bagi dadanya bukannya marah, tetapi malah berbahagia karena tak sabar sebentar lagi anaknya akan bisa berbicara Sekarang hamba mengerti ya Allah, kenapa engkau buat wanita yang hamil bukan pria Karena wanita memiliki hati dan perasaan yang sangat lembut dan kasih sayangnya tidak pernah punya batas Terima kasih karena sudah mentakdirkan Bilkis sebagai istri Sekaligus ibu dari anak-anakku ya Allah, batin Kemal bahagia Terima kasih love, karena kamu sudah sangat baik pada anak-anakku Maaf bila dulu aku pernah meragukanmu Ujar Kemal penuh sesal setelah mengobati dada Bilkis Mereka juga anak-anak Bilkis Habi Meskipun Brian dan Brian tidak lahir dari rahim Bilkis Akan tetapi kasih sayang Bilkis kepada mereka semua sama rata Tidak pernah sedikitpun Bilkis membeda-bedakan mereka Balas Bilkis menangkupi pipi Kemal Boncap Dimas dan Alexa Di sebuah rumah mewah, seorang wanita cantik memakai baju duster sedang memasak Ia tersenyum manis sambil mengaduk nasi goreng di dalam wajan Selamat pagi bunda Dimas memeluk pinggang ramping Alexa dari belakang Yang meletakkan dagunya di pundak wanita cantik itu Pagi juga papa Balas Alexa mau cubibir Dimas sekilas lalu melanjutkan aktivitasnya Tanpa merasa terganggu dengan kehadiran Dimas yang mengeluknya Lagi masak apa bun? Tanya Dimas manja mengucup leher jenjang Alexa Bunda masak nasi goreng kesukaan papa juga asah Balas Alexa lembut membuat hati Dimas menghangat Semenjak bibi asah sudah mulai bisa berbicara Dimas dan Alexa memutuskan untuk memanggil satu sama lain Dengan panggilan bunda dan juga papa Kamu memang istri segaligus bunda terbaik Puji Dimas mengecup pipi Alexa membuat siumpunya terkekegeli Asah sudah bangun pak? Tanya Alexa sambil menuangkan nasi goreng ke dalam bakskom Pada Dimas yang masih setia memeluknya Belum? Tadi sudah papa bangunkan tapi dia tidak mau katanya sebentar lagi Balas Dimas mengendus aroma tubuh Alexa yang berkeringat karena belum mandi Bunda masih bau pak Alexa merasa malu karena Dimas menciumnya saat dirinya belum mandi Terlebih lagi Alexa baru saja selesai mencincang bawang Kamu wangi bun? Balas Dimas lembut mengecup pipi Alexa sekali lagi Tapi bunda bau bawang Rengek Alexa dengan wajah memarasa Dimas mendusel di ketiaknya Bunda Bau bawang juga karena memasak untuk papa Balas Dimas membuat hati Alexa menghangat Selamat pagi unda, papa Sapa si kecel asah dengan suara cemprengnya membuat Dimas dan Alexa tersenyum manis Selamat pagi juga prinses Balas keduanya serempak Dimas berjalan mengendung putri kecilnya yang tidak memakai baju Hanya memakai pampers saja Alexa maupun Dimas keduanya tidak ingin menyewa jasa pengasuh Karena mereka ingin mengikuti jejak arka dan putri yang berhasil mendidik anak-anak mereka Tanpa jasa pengasuh Terlebih lagi setelah keduanya sama-sama hijrah Mereka menjadi lebih tahu bahwa menjaga anak-anak tanpa memakai jasa pengasuh Mampu membuat ikatan batin antara orang tua dan anak semakin erat Yung, bau masakan unda dari dulu selalu ulala Puji asah tersenyum manis membuat Alexa dan Dimas tergagak geli karena asah sangatlah centel mirip seperti Alexa Gimana bau masakan bunda sayang? Tanya Dimas sekali lagi ingin mendengar pujian khas asah Bau masakan unda selalu asah menggantungkan perkataannya lalu membisikkan sesuatu ke telinga Dimas Uh lala Ucap Dimas dan asah serempak membuat pipi Alexa memerah karena ayah dan anak itu sangat kompak bila menggoda dirinya Hahaha, pipi unda melak karena malu seperti pipinya yang libet Tawa asah membuat Alexa gemas lalu segera menghampiri putri kecilnya itu Sudah pandai kamu menggoda bunda ya Rasakan ini pembalasan dari bunda Sungut Alexa menggelitiki perut asah sehingga membuat garis kecil itu memberontak dalam gendongan Dimas Haha, ampun unda, hahaha, asah enggak akan gondang bunda lagi, haha, prep Tawa asah pecah karena ulah Alexa hingga ia tak dapat menahan tawanya lagi Membuat gas beracun keluar dari bawah Is asah kentut Dimas dan Alexa segera menutup hidung mereka berdua Membuat wajah asah memerah menahan malu Gadis mungil itu menyembunyikan wajahnya di jeruk leher Dimas Kata tata alin Untuk itu bisa jadi penawa lacun kangkel Jadi unda dan papa hilup aja baunya Dimas dan Alexa tertawa lepas mendengar penuturan polos putri kecil mereka Ya sudah, ayo kita sarapan dulu Maafin bunda yang tidak sempat memandikan asah Alexa tak enak hati pada Dimas dan juga asah Karena dirinya telat bangun jadi tidak sempat memandikan asah dan juga menyiapkan kebutuhan Dimas Nggak apa-apa unda kan hari ini minggu jadi asah enggak sekolah Papa pun libul so it's okay bun Balas asah polos mengecupi pikiran Alexa sedangkan Dimas mengecupi pikiri Bunda hebat karena bisa memasak, membereskan rumah, mengurus segala kebutuhan papa dan juga asah Puji Dimas lembut membuat Alexa bernafas lega karena anak dan suaminya itu sangatlah mengerti dirinya Alexa bersyukur karena dulu ia mau memberikan kesempatan pada Dimas Kalau tidak entah bagaimana kehidupannya sekarang Dimas benar-benar menepati janjinya Selama menikah tak sekalipun Dimas berucap kasar atau bersikap dingin pada Alexa lagi Dimas sudah berubah dari dingin menjadi perhatian Dari cuek berubah menjadi ramah Dari kasar menjadi lembut sehingga membuat Alexa sangat bahagia Alexa mengisi piring Dimas dan juga sekecil asah yang sudah berumur 3 tahun 2 bulan itu Undah, buka mulutnya Pinta asah yang ingin menyuapi Alexa Ah, Alexa membuka mulutnya karena berpikir asah akan menyuapinya Hiyung enak Asah yang awalnya ingin menyuapi Alexa tapi malah menyuapi dirinya sendiri Membuat Alexa dan Dimas gemas pada putri kecil mereka yang sangat imut dan pintar menggoda serta mempermainkan orang Is, princess kesayangan mama kenapa suka sekali menggoda bunda home Lihat itu wajah bunda sudah khusus seperti baju yang belum disetrika karena kesal pada asah Dimas berucap gemas mencubit pipi gembul asah Hehehe, ya sudah, buka mulutnya lagi bunda Asah tersenyum polos menyenduk nasi kemudian ingin menggoda Alexa lagi Akan tetapi saat tangan mulutnya ingin menyuapi dirinya sendiri Alexa lebih dulu menahannya Hap, hulm, enak Alexa tersenyum manis membuat asah tertawa cengangasan Karena ketahuan bundanya kalau ia hanya ingin menggoda Hehehe, masakan undah emang ulala Asah tertawa cengangasan membuat Alexa dan Dimas langsung mencium pipi gembul anak mereka itu Cup, cup, papa sangat menyayangi prinses Ucap Dimas lembut menol pipi asah Bunda juga sangat menyayangi asah Jadi anak yang baik ya sayang waktu besar nanti Timpal Alexa mengelus pipi asah Solehah tidak disebutin Tanya asah polos karena biasanya Alexa dan Dimas selalu menasihati dirinya agar menjadi anak baik dan soleha Dimas dan Alexa tertawa cekikikan melihat wajah bingung asah Jadi anak baik dan juga soleha Ucap keduanya serempak Amin Asah tersenyum manis lalu menghadirai cemian di pipi kedua orang tuanya Cup, cup, asah sayang bunda dan cuda papa Ucap keduanya serempak Ucap keduanya serempak